Intro Sebuah sepeda motor milik wanita pengemudi ojek online hilang dicuri saat diparkir di samping Tokoroti, Jalan Jaya, Medan Sumatera Utara. Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas yang terpasang di teras milik Tokoroti tersebut. Dalam rekaman tersebut diketahui pelakunya adalah dua orang pria pengendara sepeda motor. Satu orang menunggu di atas motor sambil memantau lokasi, sedangkan rekannya beraksi mengambil motor korban yang terparkir dengan posisi stang terkunci. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor dengan cara mematakan kunci stang. Pegawai Tokoroti Aldi mengatakan korban memarkirkan sepeda motornya di samping toko untuk menjemput orderan pesanan konsumen. Satu menit kemudian korban kembali ke parkiran dan terkejut melihat sepeda motornya telah hilang. Saat kejadian pengunjung Tokoroti tersebut masih sepi dan tidak ada yang melihat aksi para pelaku. Jadi pemerintah itu datang, ambil orderan, bapak lagi keluar ke keretanya lagi, keretanya tidak ada lagi. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala melaporkan.